Nah, bagian kedua tentang tabter sebelah sini, mixing processes, berkaitan dengan heat effect of mixing process. Pengaruh dari panas, baik panas itu ditambahkan maupun diambil dari proses pencampuran tersebut. Bagaimana pengaruhnya? Di heat of mixing, nilai persamaan umumnya, kita tadi sudah jeparkan di persamaan 11.1, delta M sama dengan M minus sigma XI MI. Ini persamaan 11.1. M mewakili pesaran yang dibahas, bisa volume, enthalpy, energi Gibbs, entropy, energi internal, dan selanjutnya. Nah, khusus untuk enthalpy, maka nilai datanya sama dengan H minus sigma XI HI. Ini persamaan 11.1. Data yang tersedia biasanya untuk pencampuran senyawa binar. Kalau senyawa yang lebih kompleks, itu prinsip persamaannya sama, tapi data yang tersedia akan lebih banyak. Nah, untuk kebutuhan penganfaat di termodinamika teknik kimia yang kedua ini, kita hanya belajar sistem binar. Sehingga kalau sistemnya sistem binar, maka ini ada dua senyawa, X1 dan nanti ada X2. Bentuk persamaannya menjadi delta H sama dengan H minus X1 H1 minus X2 H2. Lalu kalau susun ulang, sehingga H sama dengan X1 H1 ditambah X2 H2 ditambah delta H. Delta H-nya adalah X1 H1 H2 sebagai penyebaran dari sini. Lalu H ini sebagai nilai. Oke, kita punya bentuk persamaan untuk menentukan nilai entalpinya berasal dari entalpi senyawa 1 murni, entalpi senyawa 2 murni, dan properti change of mixing. Entalpi change of mixing. Panas pencampurannya nilainya berapa? Ini persamaan 11.17. Data yang tersedia biasanya terbatas hanya pada nilai suhu tertentu, tidak semua nilai suhu ada. Jika kapasitas panas dari spesies murni, yaitu komponen 1 dan komponen 2, dan kapasitas panas dari campurannya juga diketahui, maka heat of mixing are calculated for other temperature by a method analog to calculation of standard heat of reaction at elevated temperature from the value at 25 C. Panas pencampuran bisa dihitung untuk suhu yang lain dengan metode analog di perhitungan standard heat of reaction pada suhu yang lebih tinggi, tidak sama dengan 25 C. Ini materi ini kita pelajari di termodinamika yang pertama. Anda ingat, waktu itu, untuk menghitung delta reaksi pada suhu yang tidak standar, yaitu suhu tidak sama dengan 25, maka kalau kita punya reaktan yang suhunya tinggi, kita turunkan entalpinya sampai suhu standar, kemudian kita hitung panas entalpinya reaksi standar, kemudian dinaikkan suhunya menjadi suhu reaksi. Nah, sebenarnya heat of mixing itu identik dengan heat of reaction, walaupun ada beberapa perbedaan, tapi secara prinsip sebenarnya mereka identik, heat of mixing dan heat of reaction. Kita coba lihat detailnya, ya. Kalau ada suatu reaksi, maka hasil reaksi, hasil reaksinya punya nilai energi yang berbeda jika dibandingkan terhadap energi reakan pada nilai suhu dan tekanan yang sama, ya. Hal ini karena setelah terjadi reaksi, ada susun ulang atom pembentuknya, ya. Ya, ini logis karena ada reaksi. Nah, sedangkan pada proses pencampuran, energi campuran berbeda karena perubahan interaksi antar molekulnya, ya. Jadi yang awalnya molekulnya seragam karena senyawa murni, lalu bergabung dengan molekul senyawa lain. Maka ada interaksi yang berbeda. Ada perubahan interaksi antara senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, akibat interaksi yang berbeda ini ada nilai energi campuran, ya. Perubahan energi campuran. Kemudian kalau di reaksi, itu terjadi intramolekular interaction, ya. Intramolekular itu berarti dia interaksi di dalam molekulnya, ya. Nah, interaksi antar atom di dalam molekulnya itu relatif lebih kuat. Penilai energinya relatif lebih besar dibandingkan dengan intermolekular interaction yang relatif lemah, ya. Jadi kalau pencampuran yang tidak terjadi reaksi, itu interaksinya hanya intermolekular, ya, antar molekul. Kemudian kalau energi reaksi, ini menghasilkan perubahan energi yang besar, ya. Karena ini intramolekular interaction-nya lebih besar, ya. Sedangkan yang heat of mixing, ini nilainya secara umum, ya, nilainya kecil. Nah, pada kondisi tertentu, nilainya bisa besar, ya. Jika interaksi antar molekul dalam campuran sangat berbeda dengan senyawa murninya, ya. Jadi misalnya, awalnya hanya berinteraksi senyawa murninya, kemudian berinteraksi dengan senyawa lain yang punya sifat sangat berbeda, ya. Contohnya adalah, kalau kita punya sistem yang punya ikatan hidrogen. Jadi setelah dicampur, ada interaksi ikatan hidrogen. Nah, ada ikatan hidrogen, Anda bisa cek di kuliah yang lain, ya. Misalnya di kuliah kimia organik, ya. Kemudian, contoh sistem lain, yaitu sistem yang mengandung elektrolik yang mendisosiasi dalam larutan, ya. Kita punya larutan elektrolik, misalnya larutan-larutan garam, ya. Baru dilarutkan sehingga terjadi disosiasi. Nah, ini bisa menyebabkan terjadi perubahan energi yang cukup besar. Nah, penyajian dari entalpi, ini dinyatakan sebagai kurva entalpi versus konsentrasi, ya. Yaitu, H versus X, ya. Ini sangat berguna. This is a useful way to represent entalpi data for binary solution, ya. Biasanya disajikan dalam diagram ini. Yaitu diagramnya mengplot sumbu X dan sumbu Y-nya, ya. Yaitu entalpi sebagai fungsi komposisi, ya. Mold fraction atau mass fraction dari satu spesies untuk a series of isotherm. Yaitu untuk suhu yang sama pada tekanan yang fix, biasanya satu atm. Persamaan 11-17 bisa digunakan untuk mendefinisikan nilai entalpi, ya. Untuk setiap isotherm-nya, ya. Ini persamaan 11-17. Nilai H untuk larutan tergantung... Ya, seperti yang tadi dijelaskan di awal, ya. Nilai H ini tidak hanya tergantung dari heat of mixings, tapi juga tergantung dari H1 dan H2. Karena korelasinya nilai H juga tergantung H1 dan H2. Nah, penyajian kurvanya kita lihat di gambar 11-17.4. Ini contoh, ya. Untuk memberikan gambaran bentuk nilai entalpi H versus X-nya, ya. HX diagram untuk H2SO4, senyawa 1, dan senyawa 2-nya adalah H2O. So, the basis for the diagram is entalpi sama dengan 0 for pure specius, and ini di suhu 298, 15. Ini suhu 25 gradzat celcius, ya. Maka nilainya ini 0. Nah, kurvanya, kalau di diagram ini ada 3 suhu, 350 Kelvin, 300 Kelvin, dan 250 Kelvin. Kemudian, sumbu Y-nya kita bisa baca nilai entalpinya, ya. Ini entalpi dari larutannya. Dengan satuan kilojoule per kilogram larutan. Kemudian, di sumbu X-nya, ini adalah persen berat. Dari H2SO4-nya. Kalau nilainya 0, berarti ini air murni. Senyawa 2-nya murni. Kalau 100% H2SO4, berarti H2SO4-nya murni. Kita lihat kurvanya. Parabolik seperti ini, ya. Parabolik. Untuk semua nilai suhunya, ya. A useful feature of an entalpy concentration diagram is that all solution formed by adiabatic mixing of two other solutions are represented by points lying on a straight line connecting the point that represents the initial solution. Maksudnya begini. Kalau kita punya, kita mencampur dua larutan, dua larutan yang sama tapi konsentrasinya berbeda, ya. Padahal kondisi yang suhu yang berbeda. Dan proses pencampurannya adiabatic mixing, itu berarti tidak ada panas yang masuk maupun keluar, ya. Dari sistem, maka, titik campurannya itu berada di garis lurus dari kondisi awalnya, ya. Kondisi awalnya. Misal di sini ada tiga titik, ya. Jadi kita mencampur larutan H2SO4 10%. Dan, ini titik awalnya, dan H2SO4 murni, titik-titik. Lalu kita campurkan. Cara mengevaluasinya adalah dari titik A, kita tarik garis lurus ke titik B. Maka, campurannya itu ada di titik C ini. Di kurva 350, yaitu 30% berat H2SO4, ya. Nah, sebenarnya kalau dengan raca masa dan raca energi juga bisa, ya. Tapi dengan grafik ini, relatif bisa memudahkan kita untuk menentukan hasil akhir dari campurannya, ya. This feature can be used to graphically estimate the final temperature when two solutions are mixed adiabatically, ya. Nah, grafik ini bisa kita gunakan untuk mengestimasikan suhu akhir ketika dua campuran dicampur secara adiabatis. Such a graphical estimation is illustrated in figure 11.4, yang ini tadi. For the process of mixing 10% H2SO4 pada suhu 300 Kelvin, yaitu poin A tadi, 10% H2SO4. Dicampur dengan pure H2SO4 pada suhu 300 Kelvin, yaitu poin B, ya. Jadi, kurvanya kita pakai yang suhu 300, semuanya, ya. Yang suhu 300, tapi titiknya yang 110%, yang 1, 100%, ya. We yield 30% weight H2SO4, ya. H2SO4 solution, ya, poin C. Ketika dicampur, kita peroleh 30% H2SO4, ya. Maka kita tarik garis dari titik A, kita tarik garis lurus dengan titik B, maka titik potong dengan kurva 350 Kelvin, ini adalah titik C, ya. Nah, ini karena hasil akhir campurannya adalah 30% berat, ya. Kalau kita menghendaki, misalnya hasil akhirnya adalah 40%, ya, berarti titiknya ada di sini, ya. Cuman titik di sini tidak ada kurva suhunya, ya. Ya, kita bisa estimasi. Kalau ini 300, ini 350, berarti kalau di sini mungkin 360 atau 370. Maka dari titik ini, kita peroleh suhunya adalah 350, ya. Ini cara penentuan secara grafis dari pencampuran dua larutan untuk memperoleh hasil akhir campuran yang sama, ya. Nah, penyajian lain, kita bisa lihat dari persamaan 11-17, itu menyatakan nilai HE sebagai fungsi dari fraksimolnya, ya. Because the pure spesies entalpis H1 dan H2 are arbitrary, jadi sembarang nilai, when only a single isotherm is considered, kalau kita hanya melihat satu kurva saja, kurva isothermal, they may be set equal to 0, in which, in which case, equation 11-17 becomes, jadi kalau H1 dan H2-nya itu sama dengan 0, maka nilai HE hanya sebagai fungsi delta H-nya saja. Sehingga H sama dengan delta H sama dengan excess entalpis, ya. Sehingga sekarang kita nyatakan H ini sebagai excess properties-nya. Nah, kurvanya ditunjukkan dengan garis yang ini. Ini menunjukkan nilai excess entalpis untuk berbagai nilai fraksi H2-S4-nya, mulai dari 0 sampai dengan 1, ya, atau 100 persen. Ini dinyatakan pada suhu 25 di H2-S4-nya. Maka, cara membacanya adalah, kalau nilai XA2-S4-nya 0, berarti ini air murni, maka excess entalpis-nya nilainya 0. Ketika naik, 0,2 misalnya, kita tarik terus-terus, titik potongnya misalnya 0,2, titik potongnya sekitar minus 140. Ini nilai excess entalpis-nya. Dan seterusnya, ya. Nah, korelasi persamaan excess entalpis dan XH2-S4-nya, fraksi H2-S4-nya, dari kurva ini, kurva ini bentuk persamaannya adalah HE sama dengan minus 735,3 minus 82. 4,5 X1 ditambah 195,2 X1 kuadrat minus 914,6 X1 pangkat 3 dikali X1 dikali 1 minus X1. Sebenarnya ini X2, ya, X1 kali X2. Supaya tadi HE-nya sama dengan 0 ketika senyawanya murni. Korelasi ini bentuk dari polinomial, ya. Jadi mulai X1 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Ini asalnya dari mana, ya. Ini dari percobaan, ya. Misalnya pakai fitting, ya. Pur fitting. Ya, Anda punya data-data, lalu dibuat bentuk persamaan polinomial yang sesuai, ya. Kita trendline pakai polinomial gitu, nanti akan diperoleh bentuk persamaan semacam ini. Nah, a simple problem, a simple problem is to find the quantity of heat that must be removed to restore the initial temperature to an diversa sus degree when pure water is mixed continuously with 90% aqua solution of sulfuric acid to dilute it to 50%, ya. Ini ada masalah sederhana, ya. Untuk memperjelas konsep dari pencampuran dari properties properties change of mixing, ya. Jadi, berapakah panas yang harus diambil, di-remove untuk mengembalikan kondisi suhunya menjadi kondisi awal, yaitu 25 derajat celcius ketika air murni air murni dicampur secara terus-menerus dengan 90% larutan H2SO4 sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 50% ya. Maka, kurva yang menunjukkan suhunya 25 ini mengikuti garis yang di sini. garisnya di sini. Nah, kalau kita punya larutan 90% 90% berarti X-nya adalah 0,9 maka titiknya di sekitaran sini 0,9 yang menunjukkan garisnya di sini. Ini maksudnya garis lurus. Nih, garis ke kiri. Anda peroleh nah, kalau Anda baca di kiri sini ini angkanya minus 178,7 ini. Lalu, kalau air murni berarti titiknya mulai dari sini. Nah, sehingga kita bisa tarik garis lurus. Sehingga diperoleh nilai 0,5 titik 0,5 itu kalau memotong garis lurus tadi titiknya ada di sini. Titik di sini entalpinya adalah 99 minus 99,3 ya. Minus 99,3 Nah, kalau titiknya ada di sini maka suhunya tidak 25 tapi jauh di atas 25 maka supaya kembali ke suhu 25 kita harus buang panasnya sebesar ini. Nah, kita lihat penjabatannya di sini. Kita ambil basis 1 kg larutan H2S sempat 50% sehingga kalau kita buat neraca masanya 0,9 masa asam ini dari larutan 90% nilainya sama dengan 0,5 dikali 1 kg dari basis yang kita sehingga MA sama dengan 0,5 dibagi 0,9 dikali 1 kg MA sama dengan 0,555 6 kg ini adalah masa asamnya sehingga kita bisa hitung nilai panas yang harus dibuang sebesar excess enthalpy final akhirnya yaitu 303 0,3 ini dari grafik dikurangi dengan 178 ini yang dari sini dikali dengan masanya tadi masa asamnya lalu selisihnya nilainya adalah minus 204 cara lain kita pakai dengan kurva tadi ya kita buat garis lurus dari titik 0 dan titik 90% tadi kita balik garis lurus lalu 0,5 disini 0,5 maka garisnya titiknya temunya disini lalu selisihnya ini adalah panas yang harus dibuang the enthalpy of this solution lies at x sama dengan 0,5 on the line connecting to the point representing the unmixed species this line is a direct proportionality from which a excess enthalpy is equal to minus 178 177 minus 178 7 dibagi 0,9 ini karena disini 0,9 lalu dikali dengan 0,5 sama dengan minus 99,3 atau sebenarnya bisa langsung dibaca dari kurvanya sini nah the temperature at this point is well above 25 C karena titiknya tidak berada di kurva isotermal ini kurva isotermal adalah suruh 25 and the vertical line represent cooling to 20 Celsius degree for which e sama dengan delta h excess sama dengan minus 303,5 minus 99,3 jadi selisih antara ini ini dikurang dengan ini ini adalah besaran key yang harus dibuang supaya hasil akhirnya selesihnya tetap sama 25 C jadi ini materi tentang pengaruh panas dalam proses pencampuran yang diperoleh key sama dengan minus 204,0 ini sama dengan perhitungan yang evaluasi merancang energi kemudian berikutnya yaitu panas larutan kalau kita punya suatu pandatan atau gas yang kemudian dilarutkan ke dalam fase cairan suatu kelarut ya maka efek yang menyertai efek panas yang menyertai dari proses tersebut dikenal sebagai heat of solution jadi panas yang menyertai proses pelarutan dan didasarkan pada pelarutan 1 mol dari solutnya solutnya 1 mol dilarutkan ke dalam suatu cairan if if space 1 is the solute then x 1 is the mole of solute per mole of solution ini fraksimal solutnya ya because delta h is the heat effect per mole of solution jadi karena delta h itu biasanya dinyatakan sebagai panas per mole larutan seperti panas reaksi ya itu kan selalu panas per mole reaktan nah ini juga sama delta h pelarutan itu per mole solution maka delta h per x 1 is the heat effect per mole of solute delta h per x 1 nah nilai delta h per x 1 itu dinyatakan sebagai delta h curve over bar saya kasih curve curve of bar garis di atas delta h tapi cekung curve nilai delta h curve over bar ini sebagai heat of solution dengan basis 1 mole solute x 1 berarti delta h curve over bar sama dengan delta h delta h ini panas yang menyertai pelarutannya proses pelarutan solution processes conveniently represented by physical change equation analog to chemical reaction equation ini identik dengan persamaan reaksi kimia ya sudah belajar di termodinamika satu ya when one mole of lecl solid is mixed with 12 mole of h2o the process is represented by kalau kita punya 1 mole lecl bentuknya pandatan digampur dengan 12 mole h2o airan ya maka reaksi penulisan reaksinya dituliskan dalam bentuk reaksinya dituliskan lecl solid ditambah 12 h2o liquid sehingga diperoleh lecl 12 h2o maksud dari penulisan ini adalah bahwa kita punya 1 mole satunya dari angka di depannya ini 1 kalau 1 kan perlu ditulis dalam reaksi kimia 1 mole lecl yang terlarut dalam 12 mole h2o the heat of solution for this process at 25 Celsius degree and 1 bar is delta H curve over bar equal to minus 33 point 33 thousand six hundred and fourteen june 33 614 june ini delta H curve over bar this means that the enthalpy of one mole of lecl in 12 mole of h2o is 33 thousand six hundred and fourteen more less than the combined enthalpy of one mole of pure lecl and 12 mole of pure h2o nilai enthalpy 33 614 joule yang nilainya kurang dari kombinasi enthalpy 1 mole pure lcl dan 12 mole pure h2o kita lihat di contoh soal ini penyebaran dari perhitungan enthalpy pencampuran tersebut example 11 ketika calculate the heat of formation of lecl in 12 mole of h2o at 25 celsius degree nah penulisan persamaan reaksinya le ditambah setengah cl2 ini sama dengan lecl delta h pembentukannya delta h298 sama dengan minus 48 610 joule ini diperoleh dari heat of formation ya kemudian lecl yang sudah terbentuk ini dilarutkan di dalam air lecl solid ditambah 12 h2o liquid kita peroleh lecl 12 h2o nah nilai panas yang menyertai pelarutan ini dituliskan dengan delta h overbar curve curve overbar 298 nilainya tadi minus 33 614 joule kemudian 2 reaksi ini kalau digabungkan kita bisa coret yang ini sehingga yang tersisa adalah Li ditambah setengah cl yang ini lalu ditambah 12 lho ini kita peroleh ini maka delta h nya untuk reaksi ini adalah minus 442 224 joule kita lihat the first reaction describe a chemical change resulting in the formation of LECL solid from each element and the enthalpy change accompanying this reaction is the standard heat of formation of LECL solid at 25% sesuatu yang pertama tadi jadi reaksi yang paling atas ini ini adalah panas reaksi pembentukan dari senyawa LECL dalam bentuk solid nilainya sekian yang kedua the second reaction represent the physical change resulting in the dissolution of one mole LECL solid in 12 mole of H2O liquid and the enthalpy change is a heat of solution ini bahasan yang sedang kita pelajari di subtopik ini reaksi yang kedua reaksi yang kedua the overall intensity change nilai ini minus 4,2 224 is the heat of formation of LECL in 12 mole of H2O this figure does not include the heat of formation of H2O jadi reaksi yang ketiga ini adalah panas reaksi pembentukan dari LECL yang terlalu di 12 mol H2O heat of formation of LECL nah biasanya typical data yang disajikan itu adalah data for heat of formation of one mole LECL jadi kalau kita nyari-nyari data maka data yang tersedia adalah data heat of formation of LECL misalnya penajian datanya LECL solid dalam ini tidak ada H2O nya berarti ini LECL solid belum dilarutkan nilai entalfinya adalah minus 408 LECL H2O solid ini kristal kristal H2O nilai entalfinya sekian LECL 2 H2O solid ini juga kristal LECL LECL 3 H2O solid nilainya sekian nah sekarang heat of formation dari LECL 1 mole di dalam 3 mole H2O nilainya sama dengan minus 429 366 Jum kalau dalam 5 mole nilainya sekian dalam 8 mole nilainya sekian 10 mole sekian 12 mole sekian 15 mole sekian jadi ini data-data yang disajikan dalam referensi ya referensi tabel nah panas pelarutan heat of solution are readily calculated from this data panas pelarutan bisa langsung dihitung dari data-data ini the reaction representing the dissolution of 1 mole of LECL solid in 5 mole of H2O liquid is obtained as holose nah kalau kita mencari panas disolution ya heat of solution panas pelarutan maka dari data ini kita bisa mengekstrak atau menghitung nilai heat of solution caranya LIS ditambah setengah Cl2 plus 5 H2O menjadi LICL5 H2O berarti data yang ini ini reaksinya adalah yang ini yang baris pertama maka nilai delta H standarnya adalah minus 436805 Joule kemudian kita punya reaksi LICL dari data yang paling atas maka nilai datanya ini sehingga heat of solution LICL ditambah 5 H2O liquid menjadi LICL5 H2O adalah penjumlahannya ini penjumlahannya kalau diseranakan ini hilang dengan ini ini hilang dengan ini sehingga yang tersisa adalah LICL ditambah 5 H2O sama yang ini itu solution can 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 carried out for each quantity of H2O for which data are given H2O the result then conveniently represented graphically by plot of delta H curve over bar heat of solution per mole of solute versus N curve over bar the mole of solvent per mole of solute jadi data ini ini kan harus dihitung untuk memperoleh delta H curve of bar yang keluar tanpa daripada menghitung ini sudah ada grafik yang menyajikan korelasi antara delta H dengan N over bar curve of bar yaitu mole dari solvent per mole of solute maka kita bisa lihat di gambar 11.7 yaitu panas pelarutan pada suhu 25 derajat celcius untuk dua senyawa yaitu LICL solid dan HCL gas sumbu Y nilai panas pelarutan sumbu X itu nilai N curve over bar mole H2O per mole of solute jadi kita harus menghitung berapa rasio mole kalau kita tahu nilai rasio mole kita tarik garis ke atas tarik garis ke kiri lalu bisa membaca nilai panas pelarutannya nah untuk menghitung nilai delta H jadi delta H ini adalah data yang tadi disajikan di tabel lalu delta H curve over bar ini panas pelarutan sumbu Y N ini adalah sumbu X jadi kalau ini dikalikan delta H curve over bar sama dengan delta H dikali 1 plus N curve over bar kemudian kita lihat tadi ada kristal air air kristal yang ada di padatan because because water of hydration in solid is an integral part of chemical compound the heat of formation of hydrated salt include the heat formation of water of hydration soalnya ini tadi kita punya panas pembentukan LCL dalam 10 mol H2O nilainya sekian dari tabel tadi kemudian ada kristal H2O LCL 2 H2O maka ini akan terurai menjadi Li ditambah setengah Cl2 ditambah 2 H2 dan O2 kemudian 2 H2 dan O2 akan berubah menjadi 2 H2O ini kalau disederhanakan Li dicorek dengan H2O dengan O2 sehingga yang tersisa adalah LCL 2 H2O yang ini ditambah 10 H2O dikurang dengan 2 H2O sehingga 10 kurang 2 ini menjadi 8 H2O liquid lalu produknya adalah Li CL 10 H2O sehingga panas larutannya nilainya sekian jadi konsepnya ada disini Li CL 22 air kristalnya harus dimasukkan sehingga nanti ini akan mengurangi air yang ada disini yang terakhir bahasan dari chapter 11 ini tentang example 11 di T4 membahas tentang evaporator ini soalnya a single effect evaporator operating at a smooth atmospheric pressure concentrate evaporator dengan single effect nanti kalau Anda belajar di perancangan art proses atau kuliah yang lain ada pembahasan tentang single effect evaporator jadi evaporator cuma satu atau multiple effect evaporator evaporator dan dirangkai sedemikian rupa sehingga diperoleh efisiensi energi yang lebih bagus nah ini hanya single effect evaporator fungsinya untuk mengkonsentrasikan 15% LECL solution to 40% jadi 15 menjadi 40 larutan LECL the feed enters the evaporator at a rate of 2 kg per second at 25 Celsius degree umpannya masuk ke dalam evaporator dengan laju 2 kg per detik pada suhu 25 D Celsius the normal boiling point of 40% LECL solution is about 132 Celsius degree ini titik didih dari larutan LECL 40% and its specific heat is estimated as 2.72 Kilo per kilogram D Celsius Pertanyaannya adalah what is the heat transfer what is the heat transfer rate in the evaporator berapa nilai panas yang harus di transfer ke dalam evaporator tersebut ya oke soalnya seperti ini jadi kita ingat-ingat data-data yang disediakan 15% LECL menjadi 40% lajunya 2 kilo suhunya 25 kemudian titik didihnya adalah 132 dan CP nya 2,2 kita coba selesaikan nah kita lihat meraca masanya 2 kg 15% LECL solution entering the evaporator each second consists of jadi lajunya kan 2 kilo tadi per detik kita ambil basisnya 1 detik maka untuk setiap 1 detik dari 2 kilo itu komponennya adalah 15% kali 2 kilo itu diperoleh 0,3 kilo LECL nah supaya jumlahnya 2 maka sisanya adalah air 1,7 kilo material balance so that 1,25 kg of H2O is evaporated and that 0,75 kg of 40% LECL solution is produced lalu di gambar ini jadi yang supaya ini menjadi pekat maka ada 1,25 kg air yang dievaporasikan sehingga supaya jumlahnya sama dengan 2 masuk 2 keluar 2 sehingga sisanya 0,75 itu product dari larutan 40% LECL skemanya begini 2 kilo 15% LECL lalu lalu uap yang dihasilkan 1,25 kg super heated steam lalu ada panas yang disuplai masuk sehingga diperoleh 0,75 kg 40% LECL nah nah proses ini kita bagi menjadi 4 tahapan yang sebenarnya sembarang ya cuman walaupun sembarang nilai ini akan konsisten memperoleh berapakah panas yang harus ditransfer ke dalam unit evaporator tersebut ya nah ilustrasinya kita lihat di sini nah awalnya kita punya 2 kg ya terdiri dari 0,3 kg LECL dan 1,7 H2O ya nah seolah-olah kita pisahkan umpan ini menjadi komponen murninya ya proses pemisahan ini melibatkan nilai delta A ya kasih nah setelah dipisahkan kita peroleh murni LECL masalah 0,3 kg 0,3 kg LECL pada suhu 25 derajat celcius ya kemudian sisanya adalah 1,7 kg H2O 25 derajat celcius ya nah dari 1,7 ini ada yang diubah menjadi uap air sebesar 1,25 ini dari sini dari laca masak 1,25 lalu air ini diuapkan sehingga menjadi superheated steam dengan perubahan enthalpy adalah delta H D D D nah sedangkan sisanya ini 1,7 diambil 1,25 sisanya adalah 0,45 dicampur ulang dengan LECL murni ini tadi jadi konsepnya adalah ini unmixing ini adalah mixing karena di awal tadi didefinisikan salah satu tujuan dari capter ini adalah membahas tentang mixing dan unmixing maka kita mencampur 0,45 kilogram air dengan 0,3 kilo LECL untuk membentuk 40% larutan pada seluruh 25 proses mixing ini melibatkan panas pencampuran terbesar delta HB kemudian setelah bercampur suhunya 25 kita harus naikkan suhunya menjadi 132 derajat celcius ini nanti melibatkan sejumlah panas kita notasikan delta HAC sehingga setelah keluar dari alat evaporator kita punya dua produk yaitu 0,75 kilogram LECL 40% di suhu 132 dan 1,25 kilogram superheated steam pada suhu 132 celcius dan 1 ATM ini dua produk dari unit evaporator maka ada empat komponen entalpi yang harus kita hitung delta H pertama ini A proses unmixing memisahkan komponen LECL dengan airnya kemudian yang B dicampur ulang tapi jumlahnya antara LECL dan air yang berbeda ini 0,3 dan 0,45 lalu dinaikkan sulunya ada panas yang terlibat delta HAC dan juga panas untuk mengubah air menjadi superheated steam sehingga delta H totalnya adalah jumlah dari empat nilai entalpi nilai delta H nanti sama dengan Ki yaitu panas yang harus disuplai ke dalam unit evaporator nah sekarang kita mau menjabarkan entalpi di setiap tahapan tadi delta H pada proses H pada tahapan ini pemisahan 2 kg menjadi komponen murninya ini proses unmixing nilai entalpinya sama seperti proses mixing hanya tandanya yang berlawanan kita buat neraca masa tapi dalam satuan mol 2 kg LECL maka 0,15 dikali 2 tapi dibagi dengan MR airnya jadi ini masanya si LECL kita ubah menjadi mol kita peroleh 7,027 mol LECL sedangkan untuk airnya 0,85 ini 1 dikurangi 15% 0,85 2 kg dibagi MR air kita pulih maka larutannya akan mengandung 13,33 mol H2O untuk setiap mol LECL jadi nilai ini dibagi ini akan kita peroleh angka 13 sehingga dari grafik 11.7 the heat of solution per mol LECL N nya adalah 13,33 nilai nya adalah minus 33,8 sehingga untuk unmixing tandanya kan minus ini harus diubah menjadi positif lalu dikali dengan jumlah mol nya 7,7 ini kita coba lihat di 13,33 n overbar curve nya 13 jadi ini 10 11 12 13 sekitaran sini kali kira sekitar atas kira disini kira disini kira kira disitu sehingga tandanya diubah menjadi plus dan tanya plus sehingga proses unmixing ini melibatkan panas sebesar 239 1250 J dan selesai yang bagian A nya kita lanjut bagian B nya bagian B proses ini adalah mencampur 0,45 kg air dengan 0,3 kg LCL maka kita lakukan dengan cara yang sama 0,3 kg berarti 7 mol LCL 0,45 kg berarti sekian maka 24 dibagi 7 ini kita peroleh 3,53 mol LCL sehingga 3,53 kita pakai di grafik 11 7 tadi sehingga diperoleh nilai delta H nya minus 23,23 260 J sehingga delta HB nya minus nya tetap sama karena prosesnya memang mixing dikali dengan 7 kita peroleh minus kita lihat N 3,53 titiknya kira-kira dari situ tarik garis ke atas tarik garis ke kiri lalu baca nilainya delta H curve minus 23,26 sehingga tadi nilai delta HB nya sudah diketahui sekarang delta HC nya untuk tahapan ini 0,75 Kg LCL solution dipanaskan dari 25 menjadi 132 kita tinggal pakai delta H sama dengan MC delta T 0,75 C dari soal 2,72 dan 132 minus 15 kalikan kita peroleh angka ini 218,28 atau 218 280 J karena yang lain satuannya J ini juga dinyatakan di satuan J tahap terakhir adalah memanaskan air liquid water menjadi super heated steam 132 maka enthalpy change diperoleh dari steam table 1,25 dikurangi dikalikan dengan beda enthalpy ini enthalpy steam pada suhu 132 tekanan 1 ATM lalu ini adalah enthalpy air di kondisi 25 derajat C dan sehingga perkalian ini diperoleh panasnya 3 294 400 J maka delta H totalnya sama dengan ABCD ditambahin totalnya sama dengan 3,587 300 J ini tandanya positif berarti ada panas yang harus ditambahkan ke evaporator jadi delta H sama dengan panas yang harus ditambahkan jadi contoh soal ini memberikan gambaran bahwa untuk mengevaluasi panas yang terlibat dalam proses mixing maupun unmixing salah satunya adalah kita bisa gunakan diagram delta H curve overbar atau panas larutan panas larutan versus N curve overbar fleximol dari solvent terhadap solutnya di kursus 11 atau 17 tadi baik untuk proses mixing maupun unmixing demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati